Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dan memberikan tips seputar kain spawn bound atau biasanya dikenal dengan kain green screen. Nah, saya akan bacakan sebuah pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang setipe, yaitu, Mas, saya kan baru beli green screen. Nah, kan banyak lipatan ya. Boleh disetrika nggak sih? Biar lipatannya hilang atau ada cara lain ya? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini. Nah, mungkin teman-teman mengalami ketika membeli ditekuk seperti ini ya. Nah, tentu ini akan menimbulkan banyak lipatan ketika dibuka. Tips dari saya adalah kita dapat melakukan seperti ini. Nah, ini saya ada dua lahan kain yang sama-sama terlipat, digulung. Kita digulung seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dilihat lipatannya berkurang ya. Dan ini, kain yang ini, ini sengaja saya nggak kasih background ya. Ini juga bekas terlipat. Ini ada bekasnya ya. Tapi karena digulung, dan setelah digulung seperti ini, kalau bisa didiamkan agak lama ya. Kalau bisa mungkin, diagak di, apa namanya, diketatin gitu, supaya bener-bener hilang lipatannya. lalu tinggal dipasang deh. Maka akan hilang. Ini ya. Ini kalau misalnya mau diperhatiin, sebenarnya ada lipatannya. Tapi, jadi kehilang. Jadi mulai hilang ya. Karena, tinggal digulung seperti ini. Dari yang seperti ini, menjadi yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman semua, ketika beli kain green screen atau kain spunboard ini, jangan sampai disetrika. Atau, tercuci ya. Karena kalau ini kena air, juga ini rusak. Kalau kena panas, khawatirnya sih leleh. Apalagi sepanas terika. Kalaupun mau dilemekin, berapa meter ya. Nah, lebih baik di, gulung seperti ini. Semoga menjawab pertanyaan bagi teman-teman semua. Dadah semuanya.